Orang protesan mengatakan Bukan ingat, bukan bagian kita puji Silahkan Katolik Berdasarkan ilmu yang kita ketahui Para Rasul Yesus memakai Antitabasa Yunani Sekali lagi Kita tahu dari ilmu Para penulis Injil Para Rasul memakai Alkitab berbahasa Yunani Dan di dalam Alkitab bahasa Yunani ini Terdapat diurutkan unik Maka kita Memakai diurutkan unik Bukan dokumen-dokumen gereja Sedangkan orang protesan mengikuti orang yang Yang memakai Alkitab berbahasa Ibrani Dalam bahasa Ibrani tidak ada diurutkan unik Sekarang Anda bisa bayangkan Tahun 30 masa ini Waktu Yesus masih hidup ya Kalau ada seminar seperti ini Kalau tanya Yesus Berapa jumlah Alkitab kita Yesus datang diurutkan Belum ada Belum ada Orang Yahudi ini belum menyebutkan Ini kitab suci ini bukan Belum Akibatnya Waktu itu Orang Yahudi yang memakai Bahasa Yunani Kitab suci nya Lebih tebal sedikit Daripada Orang Yahudi yang tinggal di Palestina Dan memakai kitab suci bahasa Ibrani Nah Perbedaannya ini Itulah yang ada Dalam kitab diatur Sekarang kita ikut mana Ikut orang Yahudi yang berbahasa Yunani Mereka Umat-umat Atau kita ikut Orang Yahudi yang memakai Kitab suci bahasa Ibrani Yang lebih tinggi Pilih anak Tanturin pilihan ini Protesan pilihan ini Maka jangan sampai menerima Tuduhan Kamu orang Tanturin Kita hilang Kata-kata kitab suci Jangan menambah Atau mengurangi Kitab suci Kalian menambah Bahasa Jawa Kalian tidak tahu kalimat Jangan menambah Atau mengurangi Karena dia mengurangi Ini soal Ini soal Keputusan Kalian memutuskan Ikut Yang punya orang Yahudi Ya silahkan Yang berbahasa Yunani Orang Katulin memilih Yang berbahasa Yunani Yang diukur kanonik Nah sekarang pertanyaannya Logis mana Pilih yang mana Ya karena saya Katulin Dan baca kitab suci Saya katakan Logis kita Karena Pagi hijau Memakai yang bahasa Yunani Jadi Alatnya Lebih ke alat Menerima Diukur Lalu Lalu sekarang Pertanyaannya Juga dengan Ibu Syari tadi L.A.I Lembaga Almitar Indonesia Itu punya orang Kristen Protestan Lalu gimana Terbitan N.B. Punya Katulin Dan lain-lain Jawabannya L.A.I L.A.I Suatu Persebutuhan Gereja-gereja Yang tidak Terbatas pada Gereja tertentu Jadi Sangat Terbuka Mereka Dan Bapak Ibu ketahui Kami Termasuk saya Sedang Menterjemahkan ulang Seluruh kitab suci Sudah 6 tahun Kami Menterjemahkan ulang Kitab Biotrokanonika Langsung dari Bahasa asli Bahasa Yunani Kedalam Bahasa Indonesia Terjemahkan ulang Itu Kerjasama Dengan L.A.I Lalu Akhluk-akhluk Yang lain Termasuk Romo Parera Bosen saya Itu Masuk dalam Komisi Menterjemahkan ulang Kitab-kitab Yang tidak Biotrokanonika Mas Maud Yesaya Jadi Terjemahannya itu Terjemah Bersama Ketika dijual Orang natrik pesan Pak Atau Bu Tolong Orang natrik Tahun ini Cetak 500 Nibu Atau Terlupa 50 Nibu Tahun ini Tolong Diselipkan Kitab Diterungkan Unika Untuk kami Karena Untuk mereka Tidak Diakui Tapi Orang natrik Diakui Kita Pesannya Pada L.A.I Setiap Tahun Tolong Dicetakkan Dan Disisipkan Ketua Hasilnya Begitu Lain-lainnya Titik Komanya Sama Tidak Beda Persis Tidak 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 Terima kasih.